Ya dan pemirsa untuk mengetahui informasi terkini dan seperti apa situasi beca-beca di pasar gembrong kita terhubung dengan Dipo Nurbahagia disana. Dipo, ya silahkan Dipo. Terkait dengan wacana penataan beca yang dicanakan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Nisra Situaswedan memang belakangan ini masih terus menjadi perbicaraan hangat di tengah masyarakat ataupun di tengah institusi-institusi yang nantinya akan mengurusi terkait dengan penataan beca ini. Dan untuk saat ini memang beca masih beroperasi tepat di mana saya melaporkan saat ini, beca masih beroperasi di pusat kota Jakarta. Seperti yang dapat dilihat begitu, saya saat ini sedang berada di pangkalan beca di kawasan pasar gembrong lama yang terdapat di kawasan Jakarta. Pusat para tukang beca yang berada persis di belakang saya ini memang sudah beroperasi sejak pukul 4 subuh tadi dan akan beroperasi sampai dalam pukul 12 siang hari nanti. Mayoritas dari para penumpang yang menggunakan moda transportasi tradisional beca ini memang kebanyakan ialah merupakan masyarakat yang baru saja berbelanja baik dari pasar gembrong lama ataupun dari kawasan sekitarnya dan hendak pulang ke rumah mereka begitu dengan menggunakan moda transportasi tradisional ini. Jika dibandingkan dengan ojek online ataupun sepeda motor, Juno memang ada beberapa keunggulan yang dimiliki oleh moda transportasi tradisional beca ini. Salah satunya ialah selain karena memang harga yang murah begitu hanya berkisar 5.000 sampai dengan 7.000 rupiah, namun para masyarakat yang baru saja berbelanja dengan membawa belanjaan cukup banyak, ini dapat lebih nyaman pulang ke rumah mereka. Karena jika menggunakan ojek online ataupun sepeda motor, mereka akan sulit untuk menaruh barang-barang belanjaan mereka, namun jika menggunakan beca, ini memang ruang duduknya lebih besar sehingga mereka juga dapat menaruh barang belanjaan mereka tepat di atas beca sehingga mereka dapat pulang ke rumah dengan lebih nyaman. Dan untuk saat ini memang kondisinya penataan atau penepakalan beca yang ada di sini terbilang cukup tertib, di mana nanti seluruh tukang beca ini akan mendapat penumpang. Di mana nanti jika pada bagian depan beca ini sudah ada yang membawa penumpang, nanti para tukang beca ini akan bergeser ke depan satu demi satu dan akan secara bergantian mengangkut para penumpang. Artinya Juno bahwa sampai dengan saat ini para masyarakat memang masih cukup membutuhkan moda transportasi tradisional ini, walaupun sampai dengan saat ini juga masih ada pro kontra yang terus mengalir salah satunya. Ialah dari Dietlantas, Polda Metro Jaya yang meminta PM Prof. DKI untuk mengkaji kembali jika wacana ini memang benar-benar ditegakkan, begitu dikarenakan Dietlantas menilai bahwa jika beca ini dilegalkan, ini akan berbenturan dengan perda nomor 8 tahun 2007, pasal 29 terkait dengan anggota umum. Untuk sementara demikian Juno.